Hai penonton Farel Prayoga kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan yang baru-baru, jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Farel Prayoga akan tampil di Indosiar. Farel Prayoga yang berasal dari Banyuwangi merupakan salah satu penyanyi cilik yang viral. Penampilan Farel bikin terpukau juri. Nama Farel Prayoga langsung dikenal masyarakat Indonesia usai penampilannya di Istana Negara. Saat tampil Farel cukup membuat juri terpukau dengan vokal yang ia persembahkan. Malam ini Farel akan menunjukkan kualitas vokalnya secara langsung di depan juri dan masyarakat Indonesia. Selain Farel masih ada nama lain yang tergabung dalam grup satu audisian. Titik, penyanyi cilik ini cukup menyita perhatian juri dan masyarakat Indonesia dengan penampilan saat Indosiar. Saat itu Farel membawakan lagu berjudul, Air Mata Perkawinan, dan Bulali. Pada press conference welcoming, Farel Prayoga juga sempat tampil bersama Roma Irama Pamekasan membawakan lagu berjudul, Ghibah, dan Kerama. Penampilan keduanya yang tergabung dalam, Duo Caberawit, ini mendapatkan apresiasi dari para penonton. Berkat penampilannya yang maksimal hingga membuat merinding, Farel berhasil mendapatkan banyak pujian. Penyanyi Farel Prayoga mengaku sempat tidak percaya diri bisa tampil sepanggung dengan penyanyi legendaris Iwan Fals di acara ulang tahun Indosiar ke-28, INDONESIA 28 EST, pada selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Farel Prayoga mengucapkan terima kasih banyak kepada Direktur Indosiar, karena sudah mengundang ke acara H-28 Indosiar yang memberi kesempatan berduet dengan sang idola Iwan Fals. Sekali lagi terima kasih Ibu Harsiwi. Farel Prayoga mengakui sangat mengidolakan Iwan Fals. Ia begitu senang ketika Indosiar memintanya berduet dengan Iwan Fals. Ya Allah kayak mimpi, aku deg-degan, kata Farel Prayoga dalam wawancara virtual beberapa hari sebelum penampilannya itu. Untuk penampilannya itu bocah yang masih berusia 12 tahun ini sudah mempersiapkan. Anak 12 tahun ini langsung mempersiapkan mental dan aksi panggungnya. Apalagi saat diberitahu bahwa jumlah lagu yang bakal dibawakan ada 4, semuanya bersama sang idola. Selain mempersiapkan mental, penyanyi remaja yang viral berkat menyanyikan lagu Ojo dibanding ke di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 lalu, juga mempelajari lagu-lagu dari Iwan Fals. Aku mempelajari lagunya Om Iwan lah pas tahu akan menyanyikan apa. Karena lagunya ada sebelum aku lahir. Jadi harus dipelajari banget, jelasnya. Hasilnya pun berbuah manis. Pengampilan duet mereka berdua sukses mengundang rasa kagum penonton yang hadir di malam pertama panggung Hat Indosiar ke-28 itu. Tampak Iwan Fals dan Farel Prayoga menyanyikan lagu-lagu medley milik Sang Legenda Hidup Iwan Fals. Diawali dengan lagu, Sore Tuguh Pancoran, yang rilis pada 1985 silam. Farel yang tentunya kala itu belum lahir, sanggup mengimbangi penyanyi 61 tahun itu. Bahkan dalam penampilan istimewanya dalam Hat Indosiar ke-28 pada malam ini, Iwan Fals terlihat berjoget dengan atraktif, tak kalah semangat dengan Farel yang masih berusia 12 tahun. Bahkan, sesekali seolah Iwan Fals yang mengikuti irama Farel. Salah satu momen menarik adalah ketika Iwan Fals Dapat ke dalam penampilan 8, baginda adalah ketika Iwan Fals áp betul-an kisıyor yang dibuat dan harinya begitu banyak ikan itu dikabung. Terima kasih.